Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Nertanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Mencari dan Menemukan. Ayat Hafalan 1 Tawarih Pasal 22 ayat 19 Maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allah-Mu. Poin penting pelajaran kita, Allah memberkati kita bila kita senantiasa berhubungan dengannya. Manusia itu berbeda satu sama lain. Beberapa temanmu menyukai kehidupan di luar, yang lain lebih suka tinggal di rumah. Kebanyakan perbedaan ini membuat hubungan kita lebih menarik. Walau begitu, terkadang perbedaan ini menuntun pada masalah. Sebelum Ibu Mereka, Ripka, mengetahui bahwa ia mengandung anak kembar, Ia heran mengapa bayi itu di dalam sangat aktif. Sepertinya ada dua bayi yang selalu bergulat di dalam. Ia berdoa dan bertanya pada Allah, mengapa ini terjadi? Dan Allah memberitahu bahwa ia mengandung dua anak kembar. Bisa kita baca dalam kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 23. Dua bangsa dan dua majah manusia ada di dalam. Yang satu akan lebih kuat dari yang lainnya. Bayi yang pertama ditutupi dengan banyak rambut merah, jadi diberi nama Esau, yang berarti berambut. Lalu bayi laki-laki kedua lahir. Karena ia memegang tumit saudara laki-lakinya, mereka menyebut bayi itu Yaakob. Peraih atau pemegang tumit. Sayangnya, Ripka dan suaminya Ishak memiliki kesukaan masing-masing terhadap kedua anak ini. Karena Esau suka berburu ketika dewasa, ia menjadi kesayangan Ishak. Di lain pihak, Yaakob suka tinggal di rumah bersama ibunya, belajar memasak dan memelihara kambing dan doma, ia menjadi kesayangan ibunya. Suatu hari, ketika Esau kembali dari perjalanan berburu, ia sangat kelaparan. Ia melihat Yaakob sedang memasak, rebusan beraroma sedap, dan memintanya. Yaakob mengingat janji Allah bertahun-tahun sebelumnya, dan berpikir, ini saatnya membuat itu menjadi kenyataan. Tentu saja boleh, ia berkata kepada Esau, kalau engkau memberikan hak sulungmu. Hak sulung itu memiliki kekuatan besar, dan warisan yang diberikan pada anak yang lahir pertama. Dengan jeroboh, Esau menjawab, Aku sudah mau mati kelaparan, dan apa gunanya hak itu bila aku mati? Ya sudah, ambillah, itu milikmu. Ia dengan segera makan tanpa berpikir panjang tentang apa yang telah dilakukannya. Tahun-tahun berlalu, Yaakob pindah dari rumah, dan akhirnya menikahi dua kakak beradik, Lea dan Rahel. Ternak domba dan kambingnya telah berkembang banyak, membuatnya menjadi sangat kaya. Namun, ia sering memikirkan ayah ibunya, dan ingin pulang ke rumahnya. Akhirnya, Ia mengumpulkan semua pelayannya, anak-anaknya, dan bernaknya, dan memulai perjalanan panjang. Ketika mendekati kota Edom, di mana saudaranya tinggal, Yaakob ingat hak kesulungannya, dan sadar bahwa mungkin saudaranya itu masih marah. Tiba-tiba, ia merasa sangat khawatir akan keselamatan keluarganya. Lalu, ia mengirim beberapa orangnya lebih dahulu dengan pesan ini. Salam dari Yaakob. Aku telah tinggal bersama Paman Laban, dan sekarang aku memiliki kerbau, keledai, domba, kambing, dan banyak pelayan. Aku berharap, engkau ramah terhadap kami. Namun, pesan itu dibalas kurang ramah. Esau akan menemui Yaakob dengan 400 tentara. Yaakob tegang karena takut. Selama malam gelap tak ada bulan, Yaakob terbangun oleh sebuah tangan di budaknya. Ia segera duduk, namun ditahan dan ia bergulat dengan orang ini yang tak dikenalnya. Apakah ia esau? Tidak, ia tidak berbulu. Saat matahari mulai terbit, orang asing itu menyentuh pinggul Yaakob dan tulangnya lepas dari sambungannya. Yaakob jatuh ke tanah sambil terus memegang orang asing itu. Orang asing itu berkata, Biarkan aku pergi, karena sudah subuh. Tiba-tiba, Yaakob sadar bahwa ia telah bergulat sepanjang malam dengan Allah. Ia berkata dengan terengah-engah, Aku tidak akan melepaskanmu, kecuali engkau memberkati aku. Lalu Allah mengganti nama Yaakob menjadi Israel, yang berarti memiliki kekuatan Allah. Dan karena Yaakob, sekarang Israel, telah bersungguh-sungguh bergantung pada Allah, hidupnya akan berubah sejak saat itu. Walaupun lelah, Israel berjalan pinjang menuju Edom. Dari jauh, ia melihat kumpalan debu makin membesar dan mendekat. Ia tahu itu saudaranya Esau, datang dengan 400 orang. Berharap berjumpa dengan saudara tuanya, namun Yaakob sekarang Israel adalah seorang yang baru. Saat Esau menekat, Israel sujud menyembah tujuh kali di hadapannya. Dan seperti dijanjikan Allah, Esau berlari mendekati saudaranya itu dengan tangan mengembang. Akhirnya, kedua kakak beradik itu berpelukan. Keduanya menangis. Kehidupan Israel dan hubungannya dengan saudaranya berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.